Musik Air mata air Gunung Kriang Air ini diambil dari salah satu sumber mata air dari Gunung Kriang. Gunung Kriang merupakan satu-satunya gunung yang terdapat di daerah Kota Setar dan ianya terbentuk dari batu kapur dan kristal. Ada juga yang mengatakan bahawa gunung ini berasal dari pulau yang mengandungi banyak pokok kriang lalu diberi nama Gunung Kriang. Sehingga kini masih terdapat beberapa kolam-kolam mata air di dalam dan luar Gunung Kriang dari dahulu sehingga ke hari ini. Merujuk kepada sejarah dan masyarakat setempat, mata air yang tidak pernah kering ini berkunca dari air mata air dari gua bawah tanah yang terbentuk secara semula jadi dan mengalir sehingga ke Laut Kuala Kedah. Air yang mengalir keluar dari Gunung Kriang ini merupakan sumber mata air yang paling bersih dan jernih selain kandungan mineralnya yang tinggi. Puteri Mandi merupakan sebuah air terjun tertinggi di puncak Gunung Jerai iaitu pada ketinggian 600 kaki yang menyajikan pemandangan indah di daerah Yan. Mempunyai kolam yang luas dipercayai sebagai kawasan masyarakat Gunian Bermain dan puteri-puteri Bunian Bermandi-Manda serta menjadi tumpuan ahli pertapaan. Mereka menamakan tempat ini dengan nama telaga Puteri Mandi. Lama-kelamaan tempat itu sering disebut Puteri Mandi dan kekal hingga sekarang dinamakan Puteri Mandi. Sumber mata air dari daerah Baling diambil pada ketinggian 1,801 meter. Gunung Inas yang terletak di Banjaran Bintang serta bersambung dengan daerah Betong di Thailand, Baling di Kedah dan Pekalan Hulu di Perak. Punca mata air semula jadi ini memberi menafaat kepada penduduk Baling dan Pekalan Hulu. Suatu ketika dulu, ia juga merupakan sumber air kepada Angkatan Tentera Malaysia yang bertugas jaga perbatasan. Ia juga mampu menyarai tujuh buah kampung di sekitar daerah Baling. Terdapat juga kepercayaan orang tua-tua bahawa air ini memberi khasiat kepada sesiapa sahaja yang meminumnya untuk tujuan awet muda. Mudah-mudahan dengan air ini akan memberikan manfaat sempena petabalan ke bawah Dulia Maha Mulia Tuhan Pusultan Kedah ke-29. Kini tempat berkenaan menjadi lokasi pelancong terbaru di daerah Baling. Taman ekor Rimau Bukit Wang seluas 20 hektare dan berketinggian 100 meter dari paras laut adalah sebahagian daripada hutan simpan Bukit Perangin yang berkeluasan 13,165 hektare. Hutan berjenis pamah ini menjadi kawasan tadahan bagi sungai-sungai yang terdapat di dalamnya. Air yang diambil dari kawasan ini merupakan air mata air asli yang tidak tercemar oleh sebarang usul luar dan air ini akan terus mengalir ke carot sampang dan carot palung dan selesnya menuju ke Sungai Padang Terap yang merentasi kawasan penempatan penduduk di sekitar daerah Kubang Pasu. Air Terjun Seraya dipilih sebagai lokasi pengambilan air mata air kerana ia adalah air terjun 7 tingkat yang terletak di sebuah kawasan terpencil di sempadan Malaysia, Thailand. Kawasan ini jauh daripada tumpuan orang ramai dan masih terpelihara daripada sebarang pencemaran. Jarak perjalanan dari persimpangan jalan utama pula adalah sejauh 8 km dengan perjalanan berjalan kaki pula akan mengambil masa selama 30 minit sahaja. Air Terjun Telaga Tujuh terletak di tepian Gunung Mak Cincang menghala ke Teluk Burau. Air Terjun Telaga Tujuh terbentuk melalui rangkaian air terjun yang berasal dari tujuh mata air mengalir ke tujuh telaga semula jadi. Menurut cerita penduduk tempatan, dipercaya terdapat tujuh orang puteri dari kayangan yang sering mandi dan amat suka akan kesejukan air terjun Telaga Tujuh ini. Terdapat pokok limau sintuk yang berada di kawasan air terjun ini yang dikatakan ditinggalkan oleh puteri-puteri tersebut. Limau sintuk biasanya digunakan dalam perubatan Melayu bagi tujuan mandi bersintuk untuk merawat pelbagai jenis penyakit selain faktor alami air terjun Telaga Tujuh yang dikatakan mampu menyembuhkan beberapa jenis penyakit. Bukit Mulu Jawi dipilih sebagai tempat pengambilan air mata air bagi istiadat siram tabal ke bawah dulia maha mulia Tuan Kusultan Kedah yang ke-29. Bukit Mulu Jawi terletak di Muki Merlau. Bukit ini juga bersempadanan dengan negeri Pulau Pinang dan mempunyai ketinggian 120 meter dari paras laut. Terdapat berbagai jenis flora dan fauna yang hidup di sekitar bukit ini yang merupakan kawasan lusun buah-buahan yang menghasilkan raja buah iaitu durian yang sangat lazat dan terkenal sejak sekian lama. Keistimewaan bukit ini adalah mempunyai banyak punca mata air dan anak-anak sungai yang bersih dan cantik. Sumber air mata air yang diambil ini adalah dari puncak bukit yang mengalir keluar celah-celah batu bukit dan ianya digunakan oleh penduduk setempat sebagai air minuman dan kegunaan harian. Air ini dikatakan mempunyai pelbagai kebaikan dan dipercayai oleh penduduk tempatan boleh membantu menyembuhkan pelbagai imej. Menyusuri denai dan belukar kecil di latar ulu riau yang terletak di kaki Gunung Bintang yang berketinggian 1,862 meter atau 6,109 kaki yang membentuk aliran Sungai Sedim sejauh 17 kilometer. Air dari Sungai Sedim begitu signifikan dengan Kesultanan Kedah kerana semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu pada tahun 1942 keluarga di Raja Kedah pernah berlindung bersemayam di salah sebuah rumah di kawasan Sedim ini dan menjalani kehidupan seharian termasuk bersiram dari sumber air semula jadi mata air Sungai Sedim. Rumah tersebut yang digelar Rumah Lindungan Raja oleh masyarakat tempatan kekal sehingga kini. Kawasan Sungai Sedim dan air terjunnya kini menjadi tempat pelancongan popular di negeri Kedah dengan pelbagai aktiviti untuk pelancong dalam dan luar negara. Air mata air dari air terjun Tupah Air mata air ini diambil daripada air terjun Tupah di salah satu jajaran Gunung Jerai yang merupakan gunung tertinggi di negeri Kedah Darul Aman. Lokasi tempat ini adalah berhampiran dengan Pekan Bujang yang mana di zaman dahulunya menjadi tempat pusat pemerintahan Kerajaan Kedah Tua. Air terjun Tupah ini juga adalah jaluran daripada sumber mata air yang bersambungan daripada air Telagau Toksih yang berada di atas puncak Gunung Jerai. Di situ juga terdapat Padang Toksih, Padang Saf juga tapak bekas menara Islam sebagai mercutanda bermulanya Islam di negeri Kedah Darul Aman. Dengan yang demikian, air mata air pilihan daerah Kuala Muda ini begitu erat sekali ikatan nilai sejarahnya dengan Kesultanan Islam, Melayu, Kedah Darul Aman sejak zaman berzaman hinggalah ke zaman kini. Lata embun adalah lata yang bersambungan dengan lata lembuk emas dan lata mengkuang. Dahulunya, lata embun dikenali dengan panggilan lata lubuk besar kerana terdapat dua lubuk besar dan terdapat ikan-ikan besar di dalam lubuk tersebut. Lata embun dinamakan berdasarkan kepada terdapat banyak lumut dan pepohon kecil di sekeliling air terjun mengikut aliran air. Pada waktu pagi dengan pancaran matahari pagi dapat disaksikan seolah-olah titisan embun berada di atas pepohon kecil dan lumut. Titisan air yang disangkakan embun adalah daripada percikkan air terjun ke atas pokok-pokok kecil dan lumut yang terdapat di situ. Sehingga kini, lata tersebut dikenali sebagai lata embun. Dengan ketinggian 865 meter, Bukit Perak mendapat namanya dengan bukit yang tertinggi di daerah Pendang. Bukit Perak terserlah keunikannya yang kaya dengan khazanah hutan seperti air terjun tiga peringkat, singkapan batuan yang cantik serta dihasil dengan pelbagai tumbuhan herba menjanjikan suasana alam cukup mendamaikan. Selain itu, Bukit Perak juga merupakan tempat yang bersejarah di mana terlibat dalam peristiwa peperangan musuh berbisik. Bersesuaianlah dengan ini, maka dipilih Bukit Perak sebagai tempat untuk diambil air mata air sebagai simbolik kedaulatan Kesultanan Melayu Kedah yang penuh bersejarah. Telaga ini merupakan sebuah telaga warisan penduduk kampung Bukit Sirih. Bagi masyarakat kampung tersebut yang bertutur di dalam bahasa Siam, telaga ini dipanggil Bon Namput, iaitu Telaga Air Timbul. Telaga ini asalnya merupakan sebuah lopak air yang mana air mata airnya sentiasa mengalir tanpa henti. Airnya jernih dan rasanya sejuk. Masyarakat kampung menjadikan telaga ini sebagai tempat mandi-manda, bekalan air minuman dan aktiviti pertanian untuk penanaman padi dan juga tanaman sirih. Mengikut cerita orang kampung, mata airnya tidak pernah kering walaupun musim kemarau panjang melanda. Keistimuaan itulah. Air dari telaga ini dipilih untuk istiadat siram tabal sepenuh pertabalan ke bawah dulia maha melayu Tuan Kedah ke-29. Begitu milan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!